Gimana sih cara menentukan mana yang prioritas, mana yang kurang prioritas, mana yang tidak prioritas? Silahkan Mas Akbar. Langsung kita bagi ya, kita bikin klaster tiga ya disini ya. Ada wajib, butuh, ingin ya. Disini ada wajib yang kalau kita nggak bayar, pasti ada denda finansialnya. Ya apa itu? Cicilan utang. Terus yang kedua, ada juga pengeluaran wajib yang menyangkut harikat hidup orang lain. Atau karena ada hak orang lain di dalam situ, jadi harus kita keluarkan. Mungkin disini ada zakat fitrah, atau vidiah ini buat yang nggak puasa. Terus pendidikan anak ini juga penting. Ya disitu ya, karena pendidikan anak ini, ya ini kalau misalnya kita nggak bayar, anak kita nggak bisa sekolah, loh masa kita mengorbankan anak-anak kita gitu masa depannya gitu ya. Nah itu yang harus dipertimbangkan. Jadi ini masuk ke pengasih, wajib juga. Terus ada lagi bagi-bagi THR ke orang yang kita pekerjakan disini ya. Ada mungkin yang mempekerjakan ART, ada yang punya sopir, ada yang punya karyawan. Ya ini jadi pengeluaran ini juga ya. Tapi biasanya kalau skupnya rumah tangga ya dari pendapatan kita. Tapi kalau kita bicara di UMKM gitu, tentunya ini masuk ke dana ini ya Dina ya, dana perusahaan. Tapi ini pas banget sebelum lanjut ke yang butuh dan juga yang ingin. Bagi-bagi THR, buat rumah tangga nih yang Mas Akbar, yang cukup banyak menjadi pertanyaan adalah kalau katakan asisten rumah tangga, atau misalnya ada keluarga atau rumah tangga yang memiliki supir. Itu kan sudah clear, sudah jelas bahwa kita harus memberikan satu kali gaji sebagai THR. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang memang bekerja juga untuk kita, salah satunya misalnya yang informal deh, tukang galon. Oh ya, sering anter galon ya. Iya, tukang galon. Maksudnya kan kita pasti kenal. Dan juga kita tahu bahwa mereka membutuhkan biaya untuk THR di bulan Ramadan. Gimana sih pembagiannya atau besarannya supaya kita bisa menentukan yang pas itu berapa? Kalau misalnya dibayar satu kali gaji, kita nggak gaji mereka ya. Bingung ya jadinya. Dan kita juga boncos gitu kan. Sebetulnya gini, ya itu akan masuk di bagian sini, Dina. Ini akan masuk di bagian ini. Memang sih jatuh-jatuhnya ingin, ya karena balik lagi. Sebetulnya kalau dilihat, ya mereka nggak masuk dalam kategori yang wajib kita kasih. Tapi kita kan, apa salahnya kalau kita berbagi kebahagiaan? Toh mereka udah banyak bantu kita juga di situ ya. Nah, berapa yang harus kita alokasikan buat mereka? Nah, ada baiknya teman-teman coba hitung dulu yang dibutuhkan untuk teman-teman dalam kategori wajib dan butuh dulu. Jadi hitung dulu nih, maksimalnya berapa. Nah, setelah tahu misalnya, oh ternyata yang wajib dan butuh sudah memakan kurang lebih 70% dari total THR dan gaji kita kalau digabung jadi dua. Oh, baiklah. Kalau gitu, kalau misalnya mungkin ya kita pengen-pengen juga belanja dan lain sebagainya, itu coba deh kita alokasikan sekitar 15% lah. Nah, berarti kan masih ada 15% lagi. Nah, itu bisa dialokasikan ke sini. Kita mau bagi-bagi THR ke orang-orang yang di sekitar kita gitu, atau kita mau bagi-bagi hampers gitu ya, ke teman-teman kita, kita bisa alokasikan di situ. 15%. Baik. Nah, katakan Mas Akbar kalau kita wajib atau butuh sudah terpenuhi. Aku pengen nanya, posisi nabung itu apakah di sebelum inginkah atau di setelah ingin kalau konteksnya di bulan Ramadan? Kalau misalnya nabung itu sebetulnya masuknya sih lebih kepada yang butuh ya di sini ya. Karena balik lagi, kenapa saya nggak masukin di sini? Karena ini kan menyangkut apa ya, kayak yang wajib dan yang butuh, investasi dan nabung itu ya butuh juga gitu ya. Masuknya dibutuh, cuman memang ini yang harus didulukan. Jadi memang kalau memang kita mau berinvestasi, kalau memang yang single gitu, dia mau taruh itu semua ke instrumen investasi ya monggo, nggak apa-apa. Ya, mungkin dia single, dia nggak punya tanggungan. Tapi kebanyakan dari kita kan, case-nya kan ini dia punya keluarga, terus dia punya orang tua juga yang memang perlu dia support juga ekonominya. Nah, kalau seperti itu, alangkah baiknya untuk kita mendahulukan yang ini dulu lah. Baru ketika memang ada dana, kita bisa sisihkan untuk investasi. Atau ya bisa juga, bagaimana kalau memang kita mau investasi dulu, silahkan, nggak apa-apa. Ya, cuman balik lagi ya, kalau memang di bulan Ramadhan aja udah berat gitu, nah kita harus lebih bijak lagi ya. Mungkin 10 sampai maksimal 30 persen dari total THR dan gaji kita, it's okay. Ya, apalagi kalau belum punya uang darurat, berarti bisa dikatakan investasi harus diwajib. Harus, iya harus wajib di situ ya, kalau belum punya dana darurat ya ini akan masuk sini. Takkanlah memang kita berhasil berinvestasi di bulan THR. Mungkin kan nominalnya nggak terlalu besar ya, karena mengingat pengeluarannya pun juga banyak. Kira-kira investasi atau instrumen apa sih yang recommended gitu? Oke, semakin panjang tujuan investasi ya, maksudnya semakin panjang, sorry, semakin panjang horizon investasi waktu berinvestasi kita. Misalnya kita mau investasi buat dana pensiun, otomatis itu bisa 15-20 tahun yang akan datang kita baru cairkan. Kalau seperti itu pilihannya sangat fleksibel. Teman-teman mau pakai saham ya monggo, pakai reksadana saham ya monggo, pakai reksadana indeks ya silahkan, pakai emas juga silahkan. Mau pakai deposito ya, ya bisa aja, cuman bakal kalah sama inflasi pasti kan kalau jangka panjang kan. Tapi baik kita pilih yang high risk high return, kalau memang belum kuat yang belum berani gitu ya, kita coba di saham atau reksadana saham, reksadana indeks kita bisa pilih emas. Tapi kalau jangka waktunya pendek ya, misalnya kayak cuman 3 tahun lagi mau dicairin, atau enggak 2 tahun, atau setahun gitu ya, saya sarankan pakai instrumen yang low risk ya disitu ya, low risk dan low volatility ya. Contohnya seperti apa? Ada deposito, ada surat berharga negara, ada reksadana pasar uang ya disitu ya. Jadi memang low risk, tapi kalau kita mau pakai medium term gitu ya, misalnya ya kita bisa coba obligasi negara yang di atas 5 tahun ya, FR itu ada juga, atau kalau misalnya ada akses obligasi korporasi itu juga baik gitu. Atau teman-teman mau pakai reksadana campuran atau reksadana pendapatan tetap itu juga oke disitu. Balik lagi ke prinsip-prinsip investasi dasar gitu ya mas Anbar ya, meskipun ini THR, tapi tetap balik lagi sebenarnya tujuan investasi kita tuh apa sih, itulah yang menentukan.